oke bro di video hari ini bang ojan mau share mode magisk GPU performance versi 8.0 karena ini masih tab beta jadi ditunggu laporannya di kolom komentar ya kalian bisa perhatikan yang saya kasih tanda panah bro, kalian bisa perhatikan baik baik nah itu adalah rumahnya mang ole, siapa tau ada diantara kalian yang belum tau cek 1 detik 1 detik, oke bro balik lagi sama saya nih, bang ojan tukang tape, gimana nih bro kabarnya, semoga baik baik aja ya sekarang besok dan seterusnya selalu diberikan kesehatan amin nah di video hari ini bang ojan mau share mode magisk GPU performance versi 8.0 karena ini masih tab beta jadi ditunggu laporannya di kolom komentar siapa tau diantara kalian ada yang mengalami bug ataupun error dan disini juga bang ojan punya mode magisk gabungan yang bisa kalian gabungkan dengan mode magisk GPU performance yaitu vulkan driver tapi yang tidak wajib juga ya kalian harus memasang mode magisk vulkan, itu sih tergantung selera masing-masing yang pastinya game yang kalian mainkan harus support vulkan juga oke sekarang kita buka isi tweak dari mode magisk GPU performance versi 8 isinya tidak macam-macam, sudah seperti karedok isinya hanya untuk memperhalus video meningkatkan rendering GPU yang ada di android dan disini juga ada tweak miselonius tweak yang ada di dalam mode magisk GPU performance versi 8 ini tidak akan membuat android kalian muriang atau botlock jadi masih aman-aman saja bro jika kita gulir ke bawah masih ada tweak grafik set ini untuk memperjelas dan mempertajam gambar jadi tidak support hanya satu game saja, ini untuk semua game oke untuk isinya sedikit banget kan, tidak perlu banyak-banyak bro nanti mau bajir oke sekarang kita bahas sebagian mode magisk vulkan driver untuk mendapatkan mode magisk vulkan driver kalian cukup akses aja link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi nanti kalian akan diarahkan ke browser jika sudah masuk kalian akan disuguhkan 3 folder bro yaitu folder addon, adreno 500 dan adreno 600 kalian skip di folder addon dan kalian fokus ke adreno 500 dan adreno 600 nah kedua folder ini mempunyai isi yang berbeda adreno 500 itu isinya janda dan adreno 600 itu isinya perawan kalian tekan salah satu folder dan akan muncul dua folder selanjutnya kalian pilih folder yang sebelah kanan akan muncul tiga folder kalian bisa perhatikan folder vulkan yang berlokasi di sebelah kanan selanjutnya kalian tekan folder vulkan dan akan muncul banyak banget folder nah nama yang ada di dalam folder ini adalah nama chipset dari mulai snapdragon 429, snapdragon 439 sampai snapdragon 835 kalian pilih folder sesuai dengan chipset yang ada di android kalian bagaimana caranya cek kalau device kita itu snapdragon berapa? kalian buka aplikasi aida64, kalian bisa download langsung di playstore kalian pilih cpu dan kalian cek SOC modelnya yang berlokasi paling atas yaitu qualcomm snapdragon 660 artinya saya harus memilih folder sd660 oke sudah paham kan bagaimana caranya memilih folder sesuai dengan chipset yang ada di android kalian misalkan ada pertanyaan nih, bang kok nama chipset saya tidak ada di urutan folder, gimana ini bang? caranya gampang bro kalian tekan kembali sampai ke menu awal, selanjutnya kalian pilih folder adreno 600 kalau sudah masuk, kalian pilih folder yang sebelah kanan, selanjutnya kalian pilih folder vulkan, nanti akan ada folder-folder baru nama chipset di folder ini dari mulai snapdragon 665 sampai snapdragon 865 siapa tahu nama chipset kalian ada di folder ini tapi kalau misalkan nama chipset kalian itu tidak ada di adreno 500 dan tidak ada juga di adreno 600 itu artinya device kalian belum mendapatkan update vulkan driver, jadi harap sabar aja bro oke sudah paham ya bagaimana caranya memilih folder sesuai dengan nama chipset device-nya masing-masing sekarang kita cara memilih file-nya, kita pilih saja salah satu folder, disini saya pilih snapdragon 660 disini terlihat ada 4 folder lagi bro, kita jajarkan dulu, 2 di atas itu untuk android pie dan 2 di bawah itu untuk android q atau android 10 jadi harus berhati-hati jangan sampai salah pilih, jika kita masuk ada 2 file lagi, m artinya magis, r artinya twrp, jadi tidak bisa ditukar cukup kalian pilih saja di antara kedua file ini, kedua file ini sama hanya perbedaannya dari cara pemasangannya bro selanjutnya tinggal kalian download saja dan kalian pasang, terserah mau lewat twrp boleh, lewat magis boleh oke sepertinya ini bang ojan nya sudah mulai engap, mendingan langsung saja kita pasang bro perhatian-perhatian buat para pasukan, mode magis yang bang ojan share ini tidak akan membuat safety net yang ada di magis manager kalian berubah menjadi merah jadi masih aman-aman saja bro, untuk mengatasi cts profile merah kalian bisa melihat video yang sebelumnya oke sekarang kita pasang mode magis nya, disini saya menggunakan mode magis busibox, deadwick, thermal mood, magis height dan mode magis yang di bawahnya adalah mode magis bokep maksudnya mode magis smile 18 tweak, cara memasang kedua mode magis vulkan driver dan gpu performance versi 8 sama saja seperti kalian memasang color masukkan kaki kiri, masukkan kaki kanan, loncat, gitu bro seperti yang bang ojan curhatkan di awal video, aduh curhat kalian tidak diwajibkan untuk memasang mode magis vulkan, itu sih opsional saja kalau misalkan kalian hanya bermain game mobile legend ataupun coc atau tetris, kalian tidak perlu memasang mode magis vulkan tapi kalau misalkan kalian bermain game yang memang sudah support vulkan, contohnya game pubg atau game genshin, kalian boleh memasang mode magis vulkan soalnya game yang kalian mainkan itu memang sudah support vulkan, tapi kalau misalkan game yang kalian mainkan tidak support dan kalian memasang mode magis vulkan, itu sama saja bohong mode magis tersebut tidak akan guna, gitu bro oke bro, kalau misalkan kedua mode magis tersebut sudah kita eksekusi, sekarang kita restart dadar gulungnya oke, jika foto bidadari yang bangkit dari kubur sudah muncul, artinya hpnya sudah nyala sekarang kita cek mode magisnya, seperti yang gue bilang di awal, kalau misalkan mode magis yang bang ojan share ini tidak akan membuat cts yang ada di magis manager kalian berubah menjadi merah masih tetap hijau dan masih tetap aman saja bro oke, untuk mode magis yang sudah terpasang ada adrenal tim vulkan, ada busi box, ada dead tweak, silahkan kalian tonton video sebelumnya ada thermal mode, ada magis height, dan ada juga mode magis bokep atau 918 tweak, ada subtatrum, oh itu mau gue hapus ada universal safety net, dan ada lv gpu performance versi 8 oke, sekarang kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling kalian juga bisa melihat fps dan suhu cpu yang ada di android gue setelah gue menggunakan kedua mode magis tersebut sama gue sih digabungin juga sama mode magis yang lainnya, contohnya mode magis dead tweak dan mode magis bokep atau smile 18 tweak nah, kedua mode magis ini sama gue dites di dadar gulung redmi note 7 lavender dengan kapasitas ram 3 giga, menggunakan custom rom rr android pi dan menggunakan custom kernel stormbreaker versi 7 setelah melakukan pengujian di universitas dan mendapatkan beasiswa plus tanda tangan dari pak rt, pak rw, dan pak lurah ternyata mode magis ini stabil di redmi note 7 lavender dengan kapasitas ram 3 giga mungkin setiap device pasti mempunyai angka yang berbeda ya ada yang makin lag, ada yang makin nyaman, ada yang panas, dan macam-macam makanya kan, karena mode magis ini masih tahap beta, jadi gue berharap banget kalian bisa melaporkannya di kolom komentar jangan dilaporkan orangnya bro, tapi mode magisnya oke, sekarang kita tes langsung aja di game mobile legend bang, katanya kalau misalkan main game mobile legend, kita gak perlu memasang mode magis vulkan itu kok lu malah pasang bang, jadi gini bro, disini gue mencontohkan bagaimana caranya memilih dan memasang mode magis vulkan siapa tau buat kalian ingin memasang mode magis vulkan, jadi seperti itu oke, grafiknya sama gue diubah ke rata kanan, sekarang kita besarkan volume nya dan kita lari menggunakan hero ballmon sekarang kalian bisa perhatikan fps dan suhu cpu yang ada di android gue setelah gue menggunakan kedua mode magis tersebut dan gue tes bermain game mobile legend kalau misalkan kalian kurang puas dengan performanya dan kurang puas juga untuk hasilnya silahkan kalian coba ya siapa tau di android kalian itu malah lebih bagus perlu diingat ya bro, meskipun mode magis gpu performance versi 8 tidak membuat android kalian seperti ayam tetelo tapi mode magis vulkan driver bisa aja membuat android kalian seperti ayam tetelo atau botlock jadi harap berhati-hati ya bro, buat kalian jangan sampai salah pilih folder kalau misalkan kalian salah pilih folder sama aja kalian salah masuk ke rumah mau masuk ke rumah pacar, malah masuk ke rumah mantan oke, semoga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah ilmu, jangan kapok sama racun-racunnya bang ojan jangan lupa kalian tonton juga video-video yang lainnya untuk linknya sama bang ojan sudah disiapkan di kolom deskripsi dan sudah bang ojan siapkan dalam bentuk playlist cukup kalian klik aja siapa tau ada yang jodoh kalau misalkan tidak ada yang jodoh, dipilih-pilih aja sampai ketemu jodohnya seperti itu bro oke, salam dari tukang tape, sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax